Dan saat ini kita sudah tersambung lewat sambungan Zoom bersama Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nasional atau Aman Tano Batak, Bapak Roganda Siman Juntak. Selamat siang Pak Roganda, bagaimana sejauh ini keadaan puluhan masyarakat adat yang ditangkap, apakah sudah dilepaskan atau seperti apa Pak? Ya, selamat siang Ibu Ledi. Saat ini kondisi masyarakat adat yang ditangkap, LHK dan sebagainya, bahwa Napolres Metro Jakarta Pusat, ada 26 orang yang jahat malam, pada pukul 9 lewat 6 menit, kami dibebaskan oleh Polres Jakarta Pusat. Dan di saat ini ada 2 orang yang kami luka dan 1 orang sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Yang sedang dirawat di rumah sakit, mengalami luka tenturan di bagian kepala dan memar di wajah akibat pukulan dari pihak kepolisian. Apakah sudah ada pemeriksaan terkait pelaku tersebut dan seperti apa Pak sebenarnya kronologi penangkapan kemarin? Ya, tepat pada pukul siang kita melakukan aksi demonstrasi di kantor kementerian lingkungan hidup dan ada sekitar 100 orang. Dan kita menagi janji Menteri LHK, di mana janji-janji Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya kepada masyarakat adat Cano Batak. Dan pertemuan langsung tersebut antara masyarakat adat dan Menteri, di mana Menteri menjanjikan akan menyelesaikan konflik di atas wilayah adat yang tumpang tinggi dengan areal konsesi PTCPL. Dan kemudian berjanji juga untuk menyelesaikan terkait kerusakan lingkungan di kawasan Dona Toba dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh PT itu Bapak Budak Tari di Sumatera Utara. Dan kemudian Pak Presiden Jokowi juga berjanji di Agustus lalu, janji Pak Presiden disampaikan langsung kepada perwakilan kami, yaitu Tugus Morangkir yang bertemu dengan Presiden di Tanah Negara, di mana Presiden berjanji akan menyelesaikan konflik agraria, tanah adat, dan akan menyelesaikan selama satu bulan. Nah, mengingat itu dari selama waktu Agustus sampai sekarang sudah tiga bulan lebih, dan juga janji Menteri LHK juga yang belum, sampai hari ini juga belum dikonflikkan, makanya perwakilan masyarakat adat yang berasal dari kawasan Dona Toba, tepatnya dari lima kawupaten, jumlah 40 orang berangkat ke Jakarta untuk menarik janji Presiden dan juga Menteri LHK di Sumatera Utara. Lalu setelah adanya unjuk rasa dan juga adanya penangkapan puluhan warga ini, apa kemudian, apakah sudah ada respon dari Kementerian KLHK atau dari Istana Presiden begitu Pak Roganda? Sampai saat ini belum ada respon, belum ada respon yang positif, bahwa terakhir telah ditangkap juga dari KELHK, belum ada juga instruksi di KELHK, artinya sampai saat ini kita masih terus menagihkan itu dan akan terus memperjuangkan agar pemerintah segera mendesak, segera menutupi, yaitu Bapak Pestari, yang sudah 30 tahun lebih mencemari kawasan Danau Tuba, merampas tanah-tanah adat yang ada di kawasan Danau Tuba, di Tanah Bakar, dan juga merusak hutan-hutan yang selama ini sebenarnya penyangga, penyedia air bagi Danau Tuba. Artinya, puluhan tahun setelah perusahaan ini beroperasi, sama sekali tidak ada memberikan nampat yang positif bagi masyarakat, tidak di kawasan Danau Tuba, apalagi untuk bangsa ini. Jadi kita sangat berharap kepada Presiden untuk mengambil langkah yang cepat dan cepat, segera menutup perusahaan ini. Baik. Ujuk rasa sudah dilakukan dan sampai saat ini juga belum ada respon begitu dari pemerintah. Lalu apa kemudian langkah yang akan ditempu oleh masyarakat Tano Batak ini, Pak, selanjutnya? Ya, selanjutnya kita akan terus menemui sesuatu yang terkait, diantaranya TPR RI sebagai Dewan Perwokinan Rakyat yang kita harap nyorak kepentingan masyarakat yang ada di kawasan Danau Tuba. dan kemudian itu kita rencanakan di hari ini akan menemui TPR RI, tepatnya kemudian 4 TPR RI, untuk mendesak pemerintah mewujudkan keuntutan masyarakat. Tuga, kita akan menemui Kapolri di Manus Kapolri untuk menyampaikan tindakan-tindakan kepolisian yang sangat represif kepada masyarakat adat, khususnya 10 tahun terakhir, mana masyarakat adat yang kencar mempertahankan dan perjuangkan wilayah adatnya, memperjuangkan lahan pertaniannya, tetapi kemudian pihak perusahaan dan juga pihak kepolisian mengkriminalisasi masyarakat adat. Karena itu, kita mendesak Kapolri supaya memerintahkan jajarannya sampai ke bawah, jangan represif dan harus bersikap profesional supaya masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak perjuangkan hak-haknya supaya dilindungi oleh aparat kepolisian. Karena mereka akan hanya memperjuangkan hak-haknya, memperjuangkan kehidupannya sehari-hari dan generasi yang akan datang. Hutan Hutan Kemenyan yang sudah ratusan tahun dikerola dengan seenaknya perusahaan dan dilindungi oleh polisi, itu membabat habis hancurkan hutan-hutan pertinian yang ada di kawasan Danutuba. Hingga dampaknya kerusakan lingkungan yang masif dan lahan sekitar Danutuba juga yang menjadi sumber air atau Danutuba hancur dan dampaknya Danutuba semakin surut. Baik, baik. Tentunya semoga tuntutan dari masyarakat adat Tanu Batak ini segera terselesaikan dengan baik. Begitu ya, terima kasih. Pak Roganda Simon Juntak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.